Arab Saudi semakin tidak peduli dengan kaum bumi datar, kelompok yang meyakini bumi ini seperti karpet. Arab Saudi juga tidak peduli dengan kelompok wahabi, pemahaman ultra konservatif yang ekstrim dalam memandang kehidupan di dunia. Arab Saudi akan mengirimkan astronot perempuan pertama tidak pakai jilbab ke luar angkasa. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat, fatwa itu opini, tidak suci, menisdayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa suara hati merani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Manusia ke luar angkasa bukan berita yang baru. Tapi ini menarik kalau terjadi di Arab Saudi yang umumnya meyakini selama ini bumi terhampar seperti karpet atau yang dikenal dengan kelompok bumi datar. Pemahaman bumi datar berasal dari pemahaman konservatif bahkan ekstrim yang merupakan produk kelompok wahabi yang selama ini menguasai pemahaman keagamaan di Arab Saudi. Ulama-ulama wahabi, ulama-ulama ultra konservatif menyebarkan pemahaman yang mereka klaim dari Al-Quran bahwa bumi ini datar terhampar seperti karpet. Salah seorang mantan mufti kerajaan Arab Saudi bin Bas juga meyakini bumi ini datar. Dia mengklaim dan mengatasnamakan salah satu ayat Al-Quran dalam surat Nuh ayat 19 Dan Allah menjadikan bumi untuk kalian seperti karpet. Itu pemahaman mereka. Sehingga mereka meyakini bumi ini datar. Padahal itu merupakan penafsiran yang keliru terhadap ayat Al-Quran yang maksudnya adalah Allah menjadikan bumi dalam pandangan manusia terhampar flat dalam pandangan mata bukan arti yang sesungguhnya pandangan mata tentu saja bisa menipu seperti hanya kalau kita melihat sesuatu batang yang dimasukkan ke dalam air maka separuh batang itu atau sesuatu itu di dalam air seperti terlihat bengkok padahal batangnya tetap lurus inilah pandangan mata dan Arab Saudi kini ingin lepas dari pandangan-pandangan ultra konservatif pandangan-pandangan yang ekstrim dengan serius mengirim astronot ke luar angkasa salah satunya bernama Royyana Barnawi umurnya baru 33 tahun dia adalah seorang peneliti seorang saintis yang memperoleh gelar master dalam kajian cancer stem cell di Universitas Faisal di Jeddah Arab Saudi dia memiliki penelitian pengalaman yang sangat panjang sehingga terpilih menjadi astronot pertama dan seorang perempuan dan dia dalam fotonya yang beredar tidak memakai jilbab lagi-lagi ini pukulan yang hebat bagi kalangan ekstrim di Arab Saudi saya tidak ingin mengatakan bahwa perempuan tidak memakai jilbab lebih baik daripada yang berjilbab tapi perempuan memiliki hak untuk menentukan pakaian yang pantas untuknya kalau dia memilih berjilbab kita hormati dia memilih tidak pakai jilbab ia hormati Arab Saudi di bawah kepemimpinan pangeran Muhammad bin Salman memang sedang membuka diri perempuan-perempuan yang sebelumnya dilarang mengemudi sekarang diperbolehkan perempuan Saudi juga diperbolehkan berpergian ke luar negeri atau kemanapun tanpa mahram yang selama ini diwajibkan harus ada laki-laki dari keluarganya yang ikut kemudian juga perempuan Saudi diizinkan bekerja yang sebelumnya dipersulit bahkan dilarang sejak pangeran Muhammad bin Salman memiliki komando yang tegas pada kerajaan Arab Saudi tenaga kerja perempuan meningkat di Arab Saudi dari sebelumnya 17% menjadi 37% perkembangan yang sangat pesat dan kini pangeran Muhammad bin Salman pun berkonsentrasi untuk menaklukkan luar angkasa dengan membuat program yang serius di bawah komisi luar angkasa di Arab Saudi Al-Hayah As-Saudiyah Lil-Fadha itu nama badan antariksa Saudi selain Rayyanah Barnawi ada juga seorang kapten dari angkatan udara Arab Saudi bernama Ali Al-Qarni yang seorang pilot pesawat tempur F-15 SA yang memiliki pengalaman penerbangan 2.300 lebih jam yang akan mendampingi Rayyanah Barnawi menuju luar angkasa hal ini menunjukkan perubahan di Arab Saudi yang sebelumnya negara yang dibilang tertutup yang terkungkung oleh pandangan-pandangan keagamaan yang ekstrim yang ultra konservatif semakin terbuka Rayyanah Barnawi adalah simbol perlawanan dan perubahan terhadap apa yang terjadi selama ini di Arab Saudi pemahaman penduduknya gara-gara pandangan keagamaan yang ultra konservatif yang meyakini bumi ini datar kemudian kelompok wahabi yang konservatif yang selalu memaksakan segala bentuk hukuman dan hukum kepada perempuan Rayyanah Barnawi tampil sebagai seorang pahlawan yang membawa harapan bagi perempuan-perempuan Saudi dan juga perempuan-perempuan muslimah dimanapun berada mereka mampu dan bisa setara dengan laki-laki dalam intelektual dalam keilmuan dan juga dalam kerja-kerja profesional Rayyanah Barnawi dan Ali Al-Qarni adalah dua pahlawan dari Arab Saudi yang menunjukkan perubahan dan keterbukaan dan era baru bagi Arab Saudi dan ini yang patut dicontoh oleh negara-negara muslim dimanapun di dunia dan jangan sampai wahabi pandangan keagamaan yang ultra konservatif yang ekstrim sudah sudah tidak laku lagi di Arab Saudi tapi malah diekspor malah dibawa ke Indonesia karena itu pemerintah kita negara kita harus mewaspadai segala bentuk pendanaan yang mensupport pandangan-pandangan keagaman yang ekstrim dari Arab Saudi yang sudah tidak laku harus dihentikan masuk ke Indonesia jangan sampai Arab Saudi yang semakin terbuka Indonesia malah mengagumi wahabi yang dulunya menjadikan Arab Saudi tertutup demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati